Hai, nama aku Joy. Kamu sangat cantik. Saling mencintai satu sama lain. Haa, aku jatuh cinta. Sayangku. Dua belahan hati itu bersatu. Mereka dikaruniai bayi perempuan. Bagaimana mengajaknya jalan-jalan? Lalilu, bisa bantu aku? Tentu saja, ya. Bongkarlah mainan usang. Buat tempat tidur bayi. Velg bentuk hati. Buatlah roda. Cat dengan akrili. Bantal yang lembut. Terima kasih, ini yang kami butuh. Ibu dan ayah mencintaimu. Hore, lebih tinggi, lebih tinggi. Anak kecil yang manis. Sayang, ini luar biasa. Ukurannya pas. Kamu ayah yang perhatian. Bayi kita, Love. Ayo duduk sebentar. Kamu itu gak pernah mengerti aku. Bayi Love penasaran. Lucu sekali, bayi ini. Love mengirimkan sinar kecilnya. Kebahagiaan memenuhi udara. Sayang, aku minta maaf. Aku sangat mencintaimu. Dan aku mencintaimu. Ini berhasil. Pasangan itu berbaikan. Di mana putri kita? Oh enggak, kereta dorongnya bergulir. Sayang, kamu gak apa-apa. Ayah dan ibu hati-hati. Hei, kamu mau ke mana? Saatnya tumbuh besar. Halo semuanya. Cat akrilik. Pink dan putih. Lukis bentuk hati. Aku mau baju baru. Warna apa yang harus dipilih? Beri komentar di bawah. Ambil keduanya. Celana kecil. Hiasi baju atasnya. Aku tampak sangat imun. Terima kasih. Love pergi ke taman bermain. Suara ribut apa itu? Anak-anak berebut istana pasir. Rasakan itu. Enggak. Dasar kamu jahat. Itu kan gak baik. Pertengkaran berubah jadi perkelahian. Love, kamu harus turun tangan. Pasankan ini. Awas kamu ya. Berhentilah berkelahi. Letakkan sekopnya. Ini bisa membuat kalian berteman. Boneka beruang yang lucu. Yang ini untukmu, yang ini untukmu. Maukah kalian bermain? Mereka gak berkelahi lagi. Ambil kertas busa. Gunakan pola. Rakitlah semuanya. Kantong yang praktis. Bisa menampung semua keperluanmu. Mereka bermain di tempat penitipan anak. Siapakah itu? Kami gak terlambat, kan? Hati-hati, sayang. Semuanya ada di sini. Oh, ibu yang khawatir. Halo. Pastikan tidak memberinya brokoli, ya. Bye. Halo, halo. Oh, lucu sekali. Ibu akan segera kembali. Dah, sayang, ibu mencintaimu. Iya, aku juga. Bye-bye. Bye. Love dikelilingi teman-teman baru. Wow, rambutmu. Ranselmu juga. Aku mau ini. Siapa itu? Kamu gak kenal Billy? Dia pria paling tampan di tempat penitipan anak. Oh, my goodness. Anak-anak perempuan mengelilingi Billy. Jaket yang keren. Thank you. Kamu mau kue? Enggak, terima kasih. Kalau kloset kecil. Billy gak senang dengan semua perhatian ini. Banyak sekali saingannya. Aku harus bertindak. Ayo buka ranselnya. Apa yang kita punya? Yeay, sepatu ibu. Uh, terlalu besar. Ayo rapikan bulu matanya. Dia gak akan sanggup menolak. Oh, cantik sekali. Minggirlah. Hai, sangat menawan. Sangat menawan. Sepatu itu. Dan bulu mata itu. Billy benar-benar terkesan. Mau berkencan denganku? Yes. Billy, kamu mau kemana? Siapa yang sudah tumbuh besar? Mau baju baru? Yes. Legging. Gaun yang lucu. Saatnya untuk mencoba. Bagaimana dengan tank topku? Ini dia. Pasangkan talinya. Hiasi dengan hati. Baju ini sangat sempurna. Beri perona pipi. Aku benar-benar imut. Waktunya sekolah. Hari pertama sangat menyenangkan. Aku harus berkenalan. Apa kabar? Mau berteman? Ayo berpelukan. Yeay. No, no, no. Mungkin mereka akan menyukaiku. Pelukan gratis. Dia sangat aneh. Tidak ada yang mau memelukku. Tersandung. Kenapa bisa terjadi? Keributan menarik perhatian kepala sekolah. Ada apa ini? Kamu membuat ulah lagi? Dia jatuh sendiri. Itu bukan salah kami, Pak. Bapak ragu. Bersihkan semua ini. Ayo bangun, sayang. Para pembuat onar dapat hukuman. Ayo ke kelasmu. Ini teman-teman yang baru. Ini murid barumu. Ceritakan tentang dirimu. Oke. Hai, nama ku Love. Hai. Aku suka berpelukan. Ayo kita berpelukan. Oh, mereka manis sekali. Kelas yang sangat akrab. Nyalakan printer. Cetak posternya. Hore, pesta prom akan tiba. Gantungkan di papan. Pesta prom akan segera tiba. Wow, boleh kubaca? Ini dia. Semua orang berpasangan. Mau pergi denganku? Aku mau. Aku akan pergi dengan siapa? Nggak ada yang mengajakku pergi. Tekan tombol like kalau kamu ingin Love diundang ke pesta prom. Seseorang yang tidak asing lewat. Aku perlu ambil bukuku. Apa kamu terluka? Sedikit. Maaf, aku nggak bermaksud. Semua poster berserakan. Bagaimana menebusnya? Siapa yang ada di foto itu? Pilih dari tempat penitipan anak. Mau ke pesta prom bersamaku? Iya, aku nggak yakin. Tapi... Love menemukan teman kencan. Pesta prom sedang berlangsung. Semua pasangan berdansa. Sekarang saatnya untuk slow dance. Oh, siapakah itu? Love dan Billy datang ke pesta. Dansa pertama pasangan itu. Kertas busa warna-warni. Kotong dengan gunting. Berlian imitasi pink. Tempelkan di atasnya. Kotak kecil yang lucu. Taruh di dalamnya. Hadiah yang luar biasa. Billy, ini untukmu. Sekarang sembunyikan kejutannya. Aku datang. Love dan Billy berkencan. Mau es krim? Pesan dua es krim. Ini dia, sayang. Kamu sangat baik. Ini untukmu. Wow, cantik sekali. Baunya harum sekali. Love sangat senang. Ayo kita jalan-jalan. Sayang, ada kejutan untukmu. Oh, apa ini untukku? Leontin yang sangat menarik. Aku sangat mencintaimu. Iya, aku juga. Ciuman pertama. Mereka bahagia bersama. Kami datang. Untuk apa kotak ini? Berkemaslah. Kita akan pindah. Tidak. Cepatlah. Ayo. Jangan menangis, sayang. Kita akan bertemu lagi. Aku gak akan pernah melupakanmu. Pasangan kekasih itu berpisah. Kenangan yang menyedihkan. Hai, Lalilu. Sekarang Love sudah dewasa. Boleh punya penampilan baru, kumohon. Tambahkan eyeliner. Rekatkan bulu mata. Aku tampak cantik. Ayo ikal rambutnya. Kayak rambut yang luar biasa. Bagaimana dengan kainnya? Warna apa yang harus kupilih untuk gaunku? Tulis di komentar. Aku mau pink. Ubahlah menjadi rock. Hati kecil yang lucu. Penampilannya lengkap. Terima kasih. Aku sangat cantik. Penjaga pantai mengawasi para pengunjung pantai. Akhirnya, liburan. Sangat cantik. Love ingin istirahat dari pekerjaannya. Ini kan pelampungku. Suara ribut apa itu? Teman-teman, jangan bertengkar. Mereka gak bisa berbagi pelampung. Aku akan bantu. Ini satu lagi. Kalian gak akan berdebat lagi, kan? Masalah terpecahkan. Terima kasih, Love. Oke. Selamat tinggal. Love pergi berenang di lautan. Ombaknya kuat sekali. Air menenggelamkannya. Dia tenggelam. Penjaga pantai langsung menyelamatkan. Bahaya terlewatkan. Terima kasih banyak. Love hampir tenggelam. Kamu penyelamat. Itu sudah tugasku. Apa itu di lehermu? Billy, apa itu kamu? Aku sangat senang. Sekarang kita akan selalu bersama. Pasangan kekasih bersatu kembali. Ambillah hati yang besar. Ubah menjadi hati kecil. Ambil tusuk gigi. Wadah kecil. Wadah kecil. Lilin plastisin. Tambah mawar kecil. Cincin untuk kelamaran. Kencan yang telah lama ditunggu. Aku datang, sayangku. Angin sepoi-sepoi. Kamu tampak cantik hari ini. Oh, silakan. Saatnya pergi. Billy dan Love berangkat. Menyenangkan berkendara bersama. Matahari terbenam yang indah. Sudah sampai. Romantis sekali di sini. Aku merasa nyaman bersamamu. Dan aku juga. Mereka berdua bahagia bersama. Aku nggak ingin meninggalkan tempat ini. Sayang, ini untukmu. Oh, indah sekali. Ada satu hal lagi. Oh, Tuhan. Maukah menikah denganku? Cincin yang sangat memukau. Love telah mengatasi semua rintangan. Hooray, teman kita akan menikah. Teman-teman berbahagia untuk mereka. Auntie, bisa pinjam dirimu sebentar. Lakukan pengukuran. Sudah memilih kainnya? Ya. Ini adalah kain yang paling mahal. Susun polanya. Tandai tepinya. Jahit dengan tangan. Siluet sempurna. Kerutkan kainnya. Kerudung yang mengembang. Benar-benar cantik. Beri jempol kalau suka penampilannya. Bajuku yang terbaik. Sayang, aku siap. Aku merasa tidak nyaman. Ayo mulai. Kalian bersedia untuk menjadi suami istri? Aku bersedia. Aku juga. Aku bersedia. Aku bersedia juga? Iya, iya. Seribu kali iya. Aku akan menangkapnya. Tapi kamu kan sudah menikah. Perayaan berjalan lancat. Ayo pilih warnanya. Kita hanya butuh wadahnya. Cat ulang warna pink. Pita kertas busa. Siapa itu di layar? Headphone nirkabel. Hubungkan ke perangkat. Mesin USG sudah siap. Film yang menyayat hati. Kenapa kamu menangis? Ini kan komedi. Aku menangis karena tertawa. Ini tidak bagus. Sayang, bagaimana menghiburmu? Di mana kucingku? Kucing itu di sini. Si kecil yang manis. Oh, tidak. Fluffy tidak mencintaiku lagi. Sayang, jangan menangis. Ini untukmu. Oh, indahnya. Tapi besok akan layu. Bagaimana ini? Sayang, ayo ke rumah sakit. Apa keluhanmu? Dia selalu menangis. Ini menarik. Silakan duduk. Apa yang akan kamu lakukan? Memeriksa perutmu. Ini ada bayi. Aku akan menjadi ibu. Ini dia foto bayinya. Oh, imut sekali. Kamu akan punya bayi? Kami juga. Mereka akan menjadi seorang ibu. Ambil bola yang bening. Spons ajaib. Sedikit cat merah. Ungu. Dan putih. Cantelan pita. Balon untuk mengungkap gender sudah siap. Ayo cari tahu gender bayinya. Warap laki-laki. Aku mau perempuan. Laki-laki atau perempuannya. Semoga bayi kita akan mirip denganmu. Balon yang bagus. Kapan pestanya dimulai? Sebentar lagi. Kalian siap. Anak perempuan. Kita akan punya anak perempuan. Sayang, aku juga mau balon. Ini ada beberapa. Oh, banyak sekali. Berikan padaku. Aku terbang. Aku terbang, sayang. Oh, tidak. Tangkap dia. Lali lu bayinya akan segera lahir. Taruh polanya. Jiplak tepiannya. Gunting sesuai garis. Siapkan potongannya. Oleskan lem. Lalika Dabra. Hampir selesai. Hiasi dengan gambar hati. Kumpulkan barang-barang. Ini dia, Envy. Terima kasih. Aku harus pergi. Sepertinya bayinya akan segera lahir. Sudah mulai. Kemana aku harus lari? Siapa yang harus kutelpon? Sayang, jangan panik. Ayo kita ke rumah sakit. Kita harus bersiap. Semua sesuai dengan daftar. Popok, botol, makanan. Banyak sekali. Di mana kita nggak punya apapun. Tenanglah. Aku sudah mengemas semuanya. Jangan lupa pakai topi. Supaya kulitmu aman. Cepat. Ayo. Envy dan Fir akhirnya sampai di rumah sakit. Calon ayah, tolong tunggu di luar. Oh, menyeramkan. Semua akan baik-baik saja, kan? Minggirlah kebalik tirai. Ubah menjadi stik kayu. Ambil satu. Potong beberapa bagian. Susun semua potongan. Taruh di dudukan. Lapisi dengan cat perak. Ambil sedotan plastik. Pasang pegangannya. Jangan lupa rodanya. Isi dengan barang belanjaan. Ayo berbelanja. Hore, banyak barang bagus. Oh, perutku. Sudah waktunya. Panggil ambulans. Halo, kirim mobil. Segera. Maaf, semua mobil sibuk. Apa? Tidak ada yang tersedia? Bagaimana kita bisa ke rumah sakit? Aduh, ini sakit. Luarkan barangnya. Duduk di sini. Ada kemacetan lalu lintas. Biarkan kami lewat. Di mana dokternya? Ada apa? Cepat, bayinya akan lahir. Ayo ke ruang bersalin. Kami berhasil. Oh, manis sekali. Dan satu lagi. Bayi kalian kembar. Dua bayi? Kami belum siap. Envy juga melahirkan bayi perempuan. Ayah, masuklah. Oh, mungil sekali. Suara apa ini? Ayah yang sangat gugup. Inilah bayi sadness. Sayang, bagaimana? Oh, manis sekali. Aku sudah menjadi ayah. Ambil wadahnya. Lebih banyak warna. Ambillah plastisin. Buat bolanya. Siapa yang akan dihibur, Badut? Oh, bayinya menangis lagi. Aku juga sedih. Sayang, ada apa? Bagaimana agar kamu senang? Aku tahu yang bisa bantu. Halo, Joy. Istriku bersedih lagi. Ibu muda nggak boleh bersedih. Aku ada ide. Ini akan menghiburnya. Kamu akan segera datang. Aku sudah datang. Hei, siapa yang bersedih? Aku punya topi ajaib. Apakah ini ide bagus? Apa yang kita punya? Ini balon. Balon berubah menjadi bunga. Sedikit keajaiban lagi. Ini untuk si bayi. Ini dia, sayang. Terima kasih. Apa kamu senang? Iya, sayang. Joy selalu bisa menghibur semua orang. Mereka jalan-jalan dengan bayi mereka. Lihat kereta dorongku. Dan ini milikku. Sangat cemerlang. Ini milikku. Kamu yakin ini baru? Sudah cukup. Aku pergi. Sayang, kenapa sudah kembali? Aku nggak mau bersama mereka. Mereka membuatmu kesel. Kereta dorongku paling jelek. Aku mau yang baru. Cepat ke toko. Baiklah, terserah padamu. Lepaskan keranjang bayi. Lapisi cat emas. Kertas busa mengkilap. Taruh bagian dalam. Bungkus dengan pita. Hiasi dengan kain. Tempel pada rangka. Kereta dorong mewah untuk orang tua yang paling menuntut. Ayo kita pilih. Sayang, uang kita cukup. Aku nggak peduli. Tunggu di sini. Pilih yang mana ya? Oh, aku mau ini. Semua pasti akan iri. Tolong belikan untukku. Oke. Berapa harganya? Kereta dorong itu mahal. Aku tidak punya uang. Sayang, kenapa lama sekali? Semoga ini cukup. Fir melepaskan semua pakaian. Hai, teman-teman. Kereta dorongnya baru. Keren. Suamiku yang membelikannya. Akhirnya sang ibu senang. Ambil plastisin. Potong sedikit. Bentuk jadi bola. Tambahkan telinga. Pahat wajahnya. Pilih akrilik hitam. Cat hidungnya. Pasang kumis. Tempelkan pada badan. Kucing itu ingin masuk. Oh, lucu sekali. Kamu akan tinggal dengan kami. Lihat kucing ini. Dari mana asalnya? Ini peliharaan baru. Para bayi suka kucing. Tidak, aku alergi. Fluffy ingin mengasah cakarnya. Dia mencakarku. Akanku tangkap. Seluruh rumah berantakan. Tunggu sampai aku tangkap. Sayang, jangan marah. Mereka lucu, kan? Envy datang berkunjung. Kucing yang lucu. Kamu suka? Ambillah. Siapa nama peliharaanmu? Tulis di komentar. Dada. Ambillah printer. Cetak paspor. Gunting sampulnya. Tempel semua detailnya. Lalu foto. Joy. Envy. Dan sadness. Bukalah laptopnya. Pesan tiketnya. Ini tiketnya. Terima kasih. Ayo berangkat. Para ayah berkumpul. Berikan kejutan apa ke istri kita. Mungkin liburan. Harus beli tiket diam-diam. Di mana paspornya? Ini dia. Oh tidak, paspornya basah. Ayo keringkan. Di mana dia sembunyikan? Tidak di sini. Kosong. Di mana ya? Ketemu. Halo, aku punya paspornya. Bagus, sudah kusiapkan. Dokumen dan tiket. Kesembunyikan di kota. Hai sayang, kamu sedang apa? Oh tidak, dia melihatnya. Wow, apa ini? Harusnya menjadi kejutan. Aku mengacaukannya. Para ibu akan pergi jalan-jalan. Bersenang-senanglah, kami akan rindu. Waktunya untuk pergi. Ayo cepat. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bisakah aku pinjam bayinya? Perlu penampilan baru. Saatnya tumbuh besar. Aku jadi kotor. Tidak apa-apa. Warnai matanya. Tambah titik sinar. Perona pipi. Aku sangat cantik. Tapi rambutku nggak bagus. Rambutnya terurai. Boleh kudapatkan baju baru? Kamu suka sweaternya? Terlalu polos. Buat garis dengan cat akrilik. Cobalah. Sekarang roknya. Nice. Kaos kaki putih. Sepatu boot keren. Dipernis. Penampilannya lengkap. Terima kasih, Lalilu. Hei, ribut-ribut apa itu? Angger dan Joy ingin berpisah. Pergi sana. Kita nggak bersama lagi. Ibu, ayah. Ayo cepat. Ibu, akan merindukanku. Beri suka agar orangkuannya berbaikan. Ibu mencintaimu. Selamat tinggal. Ayah dan putrinya ditinggal berdua. Ayah, kita tinggal berdua sekarang. Semuanya akan baik-baik saja. Ibu baru, penampilan baru. Aku belum siap. Tambah warna hijau. Tambahkan lipstick. Bulu mata panjang. Apa yang harus kupilih? Mungkin hijau? Kami tahu. Potong rambut bergaya. Nice. Potong kain biflaks. Rok yang cantik. Kenakan legging. Dan pita di leher. Gambar motif bunga. Penampilannya siap. Diskas bagaimana ini? Lumayan. Terima kasih. Takmu tampak hebat. Temui putriku. Sayang, ini ibu barumu. Hai, nak. Hai. Ini akan ada di sini. Ini lebih baik. Berantakan sekali. Nak, bereskan sekarang juga. Baiklah, sekarang. Ayo bereskan di sini dan di sini. Anxiety berusaha sangat keras. Itu lebih bagus. Ambilkan kopi. Ini dia. Aku yang membuatnya. Kedengarannya dia sangat gugup. Oh, tidak. Daunku jadi kotor. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Oh, tidak. Mainan favoritku. Akanku beri pelajaran. Tidak seorang pun berhak menduduki Fluffy. Oh, kasihan dia. Aku ada ide. Cari wadahnya. Ambilkan lem. Tambahkan lagi. Tetes pewarna. Aduk dengan sumpit. Ayo ke laboratorium. Saatnya keajaiban. Tambahkan bahan ajaib. Campurkan. Ini slime. Taburkan glitter. Lagi. Dan lagi. Banyak sekali glitternya. Uleni dengan tangan. Berbagai warna. Ini benar-benar lentur. Taruh di toples. Stiker pada tutupnya. Kerja yang bagus sekali. Aku akan memberinya slime. Satu di dalam tas. Satu lagi di lemari. Dan pada kosmetiknya. Oh, ini akan seru. Fluffy sembunyi. Mana ya ponselku? Hei, apa ini? Ah, menjijikkan. Ini ada di mana-mana. Aku tidak tahan lagi. Apa isi wadahnya? Ambil tempat lensa. Buang kelebihannya. Lapisi dengan akrilik. Lapisan tebal. Tambah tali pengikat. Dan pegangan. Hiasi dengan stiker. Koper sudah siap. Taruh permain di dalamnya. Kopernya tidak bisa ditutup. Pink, hijau, oranye, kuning, merah. Berapa banyak koper yang ada di sana? Satu, dua, tiga, empat, lima. Benar sekali. Lima. Ayo taruh di tempatnya. Apa yang ku punya di sini? Kotak untuk mainan? Ayo, tutuplah. Barang-barangku. Aku punya banyak. Anxiety suka menimbun. Ini dia, koper-koperku. Aku sangat lapar. Jangan diam saja. Ayo, bersihkan. Ayo, cepatlah. Mainan ini sampah. Permen. Deskas punya selera makan yang bagus. Itu milikku. Tidak. Teganya kamu. Tidak ada yang tersisa. Aku tidak tahan lagi. Aku mau pergi yang jauh. Ambil tutupnya. Potong bawahnya. Warnai hijau. Indah sekali. Kain planel menutupi lutut dan siku. Ambil plastisin. Bentuk bantalannya. Kamu siap berpergian. Terima kasih. Awas. Dapat. Ibu. Ini ibu. Anxiety merindukan ibunya. Yeay. Kita kembali bersama. Bawa Fluffy. Dia pintar. Mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Sayang, mau camilan? Ini sangat enak. Sayang, ini untukmu. Teman baru untuk Fluffy-mu. Hari yang membahagiakan. Nak, kamu di mana? Pulanglah sekarang. Iya, ayah. Ini uang untukmu. Terima kasih, ibu. Sampai jumpa, sayang. Goodbye. Ambil polimer. Gulung jadi bola. Bentuk kaki. Telinga dan tempelkan. Buat sayatan. Panggang dalam oven. Selesai. Gambar matanya. Sekarang celengan aman. Ayo, taruh di atas meja. Asik sekali. Ku sembunyikan hadiah dari ibuku. Aku punya banyak uang. Uangnya lebih banyak dari yang aku punya. Oh, sayang. Aku sangat merindukanmu. Benarkah? Tentu saja, putriku. Ayo, belikan mainan untukmu. Baiklah, ayo. Kita ke toko. Pilih apapun yang kamu mau. Oh, my God. Aku mau boneka ini. Tas yang sangat cantik. Aku juga punya cukup uang. Aku akan beli semuanya. Ini uangnya. Apa itu tas baru? Di mana celenganku? Diska sudah membayarnya. Tidak. Teganya kamu. Jangan bersedih. Ini buku matematikamu. Kasihan sekali anak itu. Ini tidak adil. Apa isi kotaknya? Tidak. Tidak. Bagus. Ambil kawat bulu. Pelintir jadi satu. Bentuk siluet. Tubuhnya sudah jadi. Tambah kepala. Dan telinga. Pompom. Bulu yang bagus. Kucing yang lucu. Dia siap bermain. Banyak sampah di tempat ini. Ibu Tiri menyuruhku mengeluarkan semuanya. Siapa yang mengeong itu? Oh, kejutan yang keren. Akanku bawa pulang. Dia akan tinggal dengan kita. Duduklah di sini. Kucing itu ingin mengasah cakarnya. Oh, enggak. Itu gaunnya diskas. Ini baju kesayanganku. Pergi, pergi, pergi. Oh, semuanya jadi hancur. Gawat. Kitty ingin menebusnya. Keluarlah dari sini. Pergi sana. Sayang, ada apa? Aku gatel-gatel. Di mana-mana ada kutu. Kita harus singkirkan sekarang. Ayah, ini semprotannya. Ayo kita obati. Setidaknya, ga ada yang menggigitnya. Ambil kulit imitasi. Jahit jadi satu. Satu lembar lagi. Sarung tangan siap. Bagaimana dengan bolanya? Lapisi manik dengan akrilik. Buat pola dengan kuas. Ini dia. Kita bisa bermain bisbo. Baiklah, siapa yang melempar? Ambil bolanya. Baiklah, bersiap menangkap. Akan kelempar. Dapat. Bagus, anakku. Ibu di sana. Tangkap. Oh, tepat di kepala aku. Joy, apa itu kamu? Tidak sakit lagi? Senang bertemu denganmu. Aku juga. Apa mereka akan kembali bersama? Ambil batangan kayu. Satukan semua. Buang kelebihannya. Bentangkan kanvas. Pasang di kuda-kuda. Potong sedikit sedotan. Isi dengan cat. Pasang tutupnya. Set lukis sudah selesai. Disgas belum tahu kabar itu. Aku senang kamu kembali. Siapa dia? Dia akan pergi. Sampai jumpa, Disgas. Kita berbahagia. Ayo menggambar bersama. Lukis tangan ayah dan ibu. Kelapak tangan berwarna. Ayo taruh di kanvas. Tinggalkan tanda tangan. Foto ini harus dibuang. Ini lebih bagus. Akhirnya mereka berkumpul kembali. Siapa karakter baru kita? Ayo cari tahu. Ambil pitanya. Uraikan jadi benang. Gambar mata besar. Buatlah gaun. Hiasi dengan pola. Halo. Tulis di komentar emosi apa ini. Ups, hampir lupa. Ini topi kecilnya. Usiamu lima tahun. Aku sudah besar sekarang. Selamat untukmu. Terima kasih. Riley tumbuh besar dengan cepat. Sayang, kita akan pindah. Kenapa? Bagaimana rumah kita? Kota baru berarti petualangan baru. Kota baru berarti petualangan baru. Kita tinggal di sini. Ayolah, no. Riley merindukan rumah lamanya. Kamu suka tempat yang lama, iya kan? Di sana semua lebih baik. Ingat berapa banyak teman yang kita punya. Apa kita gak akan bertemu mereka lagi? Boneka rusak. Diplak siluetnya. Potong atasannya. Buat kepalanya. Mata manik-manik. Gigi putih bersinar. Tempel rambutnya. Emosi baru ini punya banyak koper. Bagaimana kalau ada yang terlupa? Hari pertama sekolah. Hore, semuanya sangat menarik. Bagaimana kalau gak suka di sana? Bagaimana kalau kacau? Ini tisu kotak P3K, sisir. Waktunya masuk kelas. Tunggu, kalau ini bukan kelasmu. Oh, tidak. Maaf, aku tidak sengaja. Kesan pertama yang bagus. Apa kamu terluka? Ayo, aku bantu. Terima kasih, aku Riley. Kursi ini kosong. Itulah teman pertama Riley di sekolah baru. Aku harus tenang. Kecemasan berkurang. Lali lu, aku mau jadi cheerleader. Ayo, diukur. Sampai jumpa setelah jadi. Tempel template-nya. Jahit gaun lucu. Wow, aku gak sabar. Waktunya pengepasan. Gaunnya sempurna. Ini pompongmu. Akanku gapai mimpiku. Riley dan Anxiety tiba di gym. Kamu lagi? Tidak bisa tanpa aku, kan? Pintu keluarnya di sana. Cepat. Aku pergi, aku pergi. Kita bisa menari. Ayo, temui yang lain. Ayo, latihan. Mereka berlatih dengan baik. Wuhu, ini menyenangkan. Hmm, gadis baru. Anak itu tersenyum pada Riley. Dia melihat kita. Astaga, Riley tersipu. Rasa malu muncul. Ini sangat canggung. Ayo, pergi dari sini. Tunggu aku. Hei, kamu mau kemana? Waktunya karakter kecil kita untuk bermain. Waktunya tumbuh sedikit. Pilih catnya. Biru lebih bagus. Rambutnya bagaimana? Hiasi dengan jepit rambut. Guntinglah pola mengikuti template-nya. Jahit dengan jarum. Sadness punya warna kulit bagus. Akanku simpan bukuku. Itu Kevin. Oh, halo. Dia ingin berbincang. Apa? Mereka berteman? Bagaimana bisa Riley lebih baik dari kita? Ini hebat. Gak ada yang hebat dari ini. Kevin, ikut aku. Oh, Riley. Dah. Keluarkan aku. Dia kabur. Hapus air matamu, sayang. Dia gak akan kembali. Ambil kertasnya. Lipat sesuai garis. Isi dengan tisu. Buat kotaknya lebih kecil. Riley pasti butuh tisu. Semuanya kacau. Siapakah yang lebih kuat? Aku atau aku? Berapa banyak emosi yang dia miliki? Kalian terlalu banyak. Aku gak mengerti. Sadness, ayo ke kelas. Oh, kenapa aku sangat sial? Riley, ujianmu gagal. Oh, aku mengacau lagi. Hidup memang tidak adil. Bagaimana bisa begini? Mungkin makanan manis bisa menceriakanmu? Ini semua sia-sia. Oh, apa ini? Pesan? Psst, itu dari aku. Waktunya aku pergi. Yeay, giliranku. Dia menyukai kita. Semoga berhasil, Riley. Siapkan bahan-bahannya. Potong kelebihannya. Ambil lembaran plastik. Buat segitiga. Bungkus rangkanya. Sekarang benangnya. Masukkan sedotan. Waktunya untuk benang. Hiasi dengan stiker. Terbangkan layangannya. Jangan mengintip. Kejutan. Piknik. Para emosi pun datang. Bersikap yang pantas. Bagaimana kalau kita mengacau? Apa yang akan terjadi? Mereka berpegangan tangan. Aku datang. Emosi tidak bisa mengganggu perasaan mereka. Pegang gulungannya. Terbangkan layangannya. Aku juga mau bersenang-senang. Itu Envy. Hati-hati. Aku terjerat. Oh, tidak. Layangan kita. Tolong. Ini terlalu tinggi. Rasakan itu. Cari cetakan yang pas. Bungkus kertas busa. Keluarkan permen karet. Gulung lalu kemasi. Tata catnya. Masukkan ke wadahnya. Termasuk tisu toilet. Alat pembuat masalah siap. Aku punya rencana. Apa yang terjadi? Berantakan sekali. Kita harus bereskan. Wow, siapa pelakunya? Aku nggak tahu. Anak-anak, siapa pelakunya? Lupa soal permen karetnya. Oh, tidak. Keusilan siapa ini? Bukan kami. Sungguh. Aku tahu. Lihat isi ranselnya Riley. Ini barang buktinya. Oh, tidak. Dia dijebak. Itu bukan milikku. Ini perlu dijelaskan ke kepala sekolah. Oh, tidak. Ayo bekerja. Potong kompartemennya. Masukkan sedotan. Pel sudah siap. Ambil tutup botol. Pasang pegangannya. Kemoceng. Bersih-bersih jadi cepat dan mudah. Riley sudah siap. Para emosi juga. Ayo mulai. Ini bukan salahku. Bertanggung jawablah atas tindakanmu. Aku akan dihukum tanpa sebab. Dia nggak akan percaya kita. Aku ada ide. Kamu harus bersihkan ruangan ini. Oh, tidak. Bersih-bersih. Ini sangat gawat. Pekerjaannya banyak. Dia nggak akan selesai sampai sore. Riley mulai bekerja. Biar ku bantu. Benarkah? Bersama-sama lebih cepat. Ruang kelas kembali ke kondisi semula. Kita sudah bersihkan semua. Bekerja bersama membuat mereka makin dekat. Bagaimana kalau dia tetap nggak suka? Pilih cetakan silikon. Isi lem instan. Sudah mengeras. Dihiasi permata imitasi. Mahkota untuk Raja dan Ratu Pesta Dansa. Akan diberikan ke siapa? Mahkota ini akan jadi milikku. Kamu mau ikut serta? Entahlah. Halo. Joy dan Embarrassment ada di sini. Dan aku juga. Kevin. Hai, Riley. Kita nggak akan bisa memenangkan mahkotanya. Apa kamu mau ikut serta? Tidak. Ikut aku. Menyingkirlah dari sini. Bawa aku kembali. Nggak ada yang bisa mengganggu pasangan itu. Terserah. Ini pengumuman pemenang. Dan sang ratu sekolah adalah Riley. Dan sang rajanya adalah Kevin. Selamat untuk kalian berdua. Pakotanya milik kita. Bisa akur dengan emosi sangatlah penting. Selamat menikmati. Terima kasih.